Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 71 Rupanya selama ini dia tidak melupakan diriku, tidak lupa bahwa kami sudah menjalani upacara sebagai suami istri Aha! Benar-benar menakjubkan Hari ini kita suami istri dapat bertemu di sini sekaligus bermalam pengantin Tiba-tiba terdengar suara seorang laki-laki berkata Gou Hyante, lebih baik untuk sementara kau jangan minum dulu Kita tunggu kawan-kawan dari Mongol Telinga Siopo seperti dihantam sebuah palu sehingga berdengung Dia segera mengetahui bahwa urusannya kurang tepat matanya berkunang-kunang Bumi seakan berputar untuk sesaat pandangannya menjadi gelap Dia memejamkan matanya sesaat untuk menenangkan diri Kemudian dia memandang lagi kepada pemuda yang duduk di samping aku Kalau bukan The Cake Song, si Ji Kong Chu dari Taiwan Siapa lagi? Ibu Siopo tertawa kembali sembari berkata Kalau Siang Kong kecil tidak mau minum, biar Siang Kong besar saja yang minum Dimenuangkan secawan arak untuk The Cake Song Disodorkannya arak itu sambil menghenyakan pantatnya ke atas pangkuan si pemuda Hei, sopan sedikit kata aku Wi Cun Fang tertawa Aduh, kulit wajah Siang Kong kecil rupanya tipis sekali Tidak terbiasa kiranya melihat pemandangan seperti ini Seharusnya kau datang ke sini setiap hari Kelak pasti kau akan mengatakan bahwa aku masih kurang romantis Siang Kong kecil, bagaimana kalau aku memanggil seorang nona cilik untuk menemanimu tanyanya? Tidak, tidak sahut aku gugup Jangan, kau duduk di angdiam saja Sekali lagi Wi Cun Fang tertawa Aih, tentunya kau cemburu karena aku menemani Siang Kong besar Tetapi tidak menemanimu bukan katanya sambil berdiri dan bersiap-siap duduk di atas pangkuan aku Siopo yang melihatnya merasa mendongkol juga geli, katanya dalam hati Di dunia ini mana ada peristiwa yang demikian aneh Masa istriku datang ke rumah pelesiran untuk bermesraan dengan ibuku Tampak aku mengulurkan tangannya untuk mendorong Cun Fang Kaki wanita itu limbung dan dia jatuh terhenyak di atas lantai Siopo marah sekali Dia memaki dalam hati, perempuan hina Kau berani mendorong mertuamu sendiri Benar-benar kurang ajar Tapi Cun Fang justru tidak marah Dengan tertawa terkekeh-kekeh Dia berdiri lagi Kalau Siang Kong kecil begitu malu Bagaimana kalau Kak saja yang duduk di atas pangkuanku, katanya Tidak sahut aku gusar Kemudian dia berpaling kepada De Kek Song dan berkata Banyak tempat yang dapat digunakan untuk pertemuan Mengapa tetap harus di sini Kami sudah berjanji akan bertemu di sini Siapapun tidak boleh mengingkari janji Aku juga tidak tahu kalau Li Cun Muan adalah sebuah tempat kotor seperti ini Hai pokoknya kau duduk baik-baik di sana Kata-katanya yang terakhir tentu saja ditujukan kepada Cun Fang Semakin lama, hati Siopo semakin gusar Tempo hari di tepi sungai Kuang Se kau memohon lalu mengampuni selembar jiwa anjilmu Pikir Siopo dalam hati Kau bahkan bersumpah berat Kau mengatakan bahwa untuk selamanya kau tidak akan berani berbicara lagi dengan istriku Tapi hari ini, entah sudah berapa ribu kata yang kalian bicarakan Masih mending kalau tujuan kalian ke sini hanya untuk bermesraan dengan ibuku saja Tapi ini, ini huh sayangnya hari itu aku tidak memotong lidahmu Aku benar-benar menyesali Cun Fang menghampiri The Cake Song dan mengelus-elus lehernya Pemuda itu menepis punggung tangan Cun Fang Kau keluarlah dulu, kami kakak beradik ada yang hendak dibicarakan Nanti aku baru memanggilmu lagi katanya Dengan perasaan apa boleh buat Cun Fang terpaksa berjalan keluar The Cake Song berkata dengan suara lirih Siow Moai, kalau dalam hal yang kecil saja kita tidak dapat menahan diri Mana mungkin bisa menyelesaikan urusan besar katanya Pangeran Ka Erutan itu bukan orang baik-baik Mengapa dia mengajak kau bertemu di sini? Tanya aku Mendengar disebut namanya Pangeran Ka Erutan Siow Po segera berpikir si telur busuk itu juga sudah datang Tentu mereka akan membicarakan urusan pemberontakan bagus Bagus Lohu akan memimpin sepasukan tentara dan menjaring mereka sekaligus Dalam beberapa hari ini, kata Cake Song, penjagaan di dalam kota yang ciu ketat sekali Kalau ada tamu asing yang bermalam di rumah penginapan, pasti ada petugas yang datang menanyakan berbagai hal Dengan kata lain, diinterogasi Kalau kita tidak hati-hati dan menampakkan sedikit jejak saja, urusannya bisa runyam Rumah pelesiran seperti ini tidak pernah didatangi para perwira ataupun petugas Banyak keuntungan kalau kita bermalam di sini Kita masih tidak apa-apa, tapi rombongan Pangeran Ka Erutan kan mencolok sekali dandanannya Lagi pula, kau begitu cantik seperti bida dari hayangan Kalau kau menginap di rumah penginapan, para pemuda kota yang ciu pasti keluar semua untuk melihatmu Cepat atau lambat, tentu bisa timbul masalah Aku tersenyum kecil Aku tidak butuh pujian gombalmu katanya Kau kira, aku hanya sembarangan memuji saja kata Cake Song Kalau saja bida dari hayangan ada yang secantik dirimu Tentu segala licun yang, tiat-tiat li dan yang lainnya tidak akan turun ke bumi Setiap hari mereka akan berdiam di surga nirwana untuk menatap kecantikan permata hatiku Aku tersipu-sipu, cepat-cepat dia menundukkan kepalanya Siawako gusar sekali, hampir saja dia tidak dapat menahan luapan amarah dalam hatinya Tangannya mergok ke dalam saku untuk mengeluarkan senjata Dia ingin menerjang masuk ke dalam kamar dan menghajar the Cake Song Tiba-tiba sebuah ingatan melintas dalam benaknya ilmu bocah ini cukup tinggi Aku juga pasti akan membantunya Kalau aku menerjang ke dalam, pasti terjadi peristiwa gundik dan istri membunuh suami Di dunia ini, aku boleh menjadi siapa saja Asal jangan menjadi Butto Along Butto Along adalah seorang pemuda di zaman dahulu yang dibunuh mati oleh istrinya dan pacar gelap Seng istri, cerita ini kemudian menjadi legenda dan sering menjadi perumpamaan dalam pembicaraan apabila istri seseorang main bila dengan lelaki lain Karena mendapat pikiran itu, dia terpaksa menahan kemarahan hatinya dan melihat kemesraan sepasang pemuda pemuli itu Terdengar aku berkata Koko, sebetulnya, mendengar panggilan Koko, hati si Yopo semakin nyeri Dia berpikir, maknya Benar-benar tidak tahu malu Malah sekarang sudah memanggil Koko segala Kata-kata aku yang selanjutnya jadi tidak terdengar lagi olehnya Dia hanya mendengar Keksong berkata Serahkan saja kepadaku, dia ada di tempat yang gelap Sedangkan kita di tempat yang terang, kita harus berhati-hati Anak buah pangeran keurutan lihai-ihai Pokoknya kali ini, kita harus membuat lubang di tubuhnya yang tembus pandang budak itu terlalu menghina Kalau tidak membalaskan dendam ini, untuk selamanya aku tidak bisa hidup tenang, kata aku Kau tahu, sebetulnya aku tidak sudi mengakui ayah Tapi karena dia berjanji akan membalas dendam Serta menyuruh beberapa orangnya yang lihai untuk membantuku Barulah aku mau mengakuinya Dalam hati si Yopo berkata Siapa yang menyakitimu? Kalau kau ingin membalas dendam Katakan saja kepada suamimu Tidak ada hal yang tidak dapat ku lakukan Mengapa sampai mengakui si pengkhianat sebagai ayah? Sebetulnya tidak sulit membunuh telur busuk itu kata Keksong Tetapi penjagaan anjing-anjing tak cu terlalu ketat Karena itu, urusannya jadi tidak begitu mudah Kita harus menemukan akal yang sempurna dulu Baru boleh turun tangan Ayah menyetujui permintaanku untuk membunuh orang ini Sebetulnya juga bukan sepenuhnya demi diriku Ayah ingin memimpin tentaranya mengadakan pemberontakan Sedangkan orang ini akan menjadi penghalang utama baginya Ketika dia mengatakan kepadaku agar tidak menceritakan apapun kepada ibu Aku segera mengetahui bahwa dia mengandung niat lain Apakah kau pernah mengungkit persoalan ini kepada ibumu? Tanya Keksong Aku menggelengkan kepalanya Tidak, urusan ini semakin rahasia semakin baik Kemungkinan ibu akan mencegah tindakan kami Kalau aku tidak mendengar perkataan ibu Rasanya kurang baik juga Lebih baik diam saja Katanya Kembali si Yopo berpikir siapa yang ingin dibunuhnya? Mengapa orang ini bisa menjadi penghalang utama Goh Sam Kui? Terdengar Keksong berkata kembali Dalam beberapa hari ini Aku selalu memperhatikan gerak geriknya Tampaknya dia mendapat pengawalan yang ketat sekali Tidak mudah mendekatinya Lalu aku menguras otak Budak ini metuk keranjang Kalau ada orang yang menyamar sebagai perempuan penghibur atau para penyanyi Tentu mudah mendekatinya Metuk keranjang Pikir si Yopo Siapakah yang dimaksudkannya? Butai atau hoantai siapa yang sanggup menyamar? Kecuali aku dengan suci? Tapi aku tidak sudi menyamar sebagai perempuan yang demikian rendah Kata aku Kalau tidak Kita sogok saja Koki yang melayaninya Kita minta dia memasukkan racun ke dalam araknya Kata Keksong Kalau hanya diracuni saja Rasa sakit hati ini masih tidak terbalas Aku ingin memotong kedua tangannya dan mengiris Lidahnya yang suka berputar sembarangan dan mengoceh yang tidak-tidak Bocah setan itu Aku, aku, mendengar aku menyebut bocah setan Si Yopo langsung tersentak sadar upanya ingin membunuh suami sendiri Dia tahu sebongkah hati aku telah diserahkan kepada The Keksong Tapi dia tidak pernah menyangka kalau gadis itu begitu membencinya Dia jadi berpikir Dalam hal apa aku berbuat kesalahan terhadapmu Pertanyaannya segera mendapatkan jawaban Komo ai, aku tahu Bocah itu tergila-gila kepadamu Dia tidak berani menyakitimu sedikitpun Kalau kau begitu membencinya Semua ini hanya karena perbuatannya terhadapku Ka, si sayang, mu yang demikian tulus ini Aku, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus membalasnya Kata Keksong Tangan pemuda itu menjulur ke depan untuk memeluk tubuh aku Gadis itu tersipu-sipu dan menyusupkan wajahnya ke dalam dada Keksong yang bidang Hati Si Yopo merasa gundah, nyeri, pilu, marah semua berbaur menjadi satu Tiba-tiba kepalanya terasa terhentak ke belakang Rupanya kuncir rambutnya telah ditarik oleh seseorang Lalu telinganya juga dijelur Baru saja dia ingin berteriak Dia sudah mendengar sebuah suara yang tidak asing lagi Telur busuk kecil Ayo ikut aku dalam seumur hidupnya Entah sudah berapa ratus kali dia dipanggil si telur busuk kecil oleh orang ini Karena itu, dia tidak berani membangkang Diikuti saja apa yang diinginkan oleh orang itu Orang yang menarik kuncirnya Menjewer telinganya Juga sudah melakukannya entah berapa ribu kali Dia bukan lain daripada Wicunfang, ibunya sendiri Kedua orang itu kembali ke kamar Wicunfang mendupakan kakinya ke pintu untuk menutupnya Setelah itu dia baru melepaskan jambakan dan jaworannya Mak, aku sudah pulang kata Xiaopo sambil tertawa Wicunfang memperhatikannya sepian lama Kemudian secara tiba-tiba dia menubruk Xiaopo untuk memeluknya erat-erat dan menangis terseduh-seduh Xiaopo tersenyum Mak, bukankah aku sudah kembali? Mengapa kau masih menangis? Tanyanya Dengan terisak-isak Cunfang berkata Mati kemanakah selama ini? Aku mencarimu di dalam dan di luar kota yang ciu Setiap kali bersembah yang dikelenteng Berbagai permintaan selalu kupanjatkan Bahkan entah sudah berapa kali aku membenturkan Kepalaku menyembah-nyembah segala dewa di sana Xiaopo yang manis Akhirnya kau kembali juga ke samping Mak Xiaopo tertawa Aku toh bukan anak kecil lagi Apa salahnya mencari pengalaman di luar katanya? Dengan air mati mengenang di kelopak Cunfang melihat putranya sudah jauh lebih tinggi daripada dulu Tubuhnya juga lebih tegap Hatinya merasa senang dan terharu Kembali dia menangis Tapi mulutnya masih mengerut tuh Kau ini benar-benar telur busuk kecil Kalau mau mencari pengalaman di luar Seharusnya kau mengatakannya terlebih dahulu kepada makmu ini Kali ini kalau tidak dihajar dengan rotan sampai seratus kali Tentu kau masih belum tahu kelihayaan nenek ini Yang disebut hajaran rotan Maksudnya menghantam pinggul Xiaopo dengan rotan Seperti orang mengebok kasur Xiaopo sudah lama sekali tidak merasakannya Dia jadi geli sendiri Cunfang juga ikut tertawa Dia mengeluarkan sapu tangannya dari saku Untuk mengusap kotoran yang melekat pada wajah Xiaopo Sembari menyeka dia melirik ke bawah Tampak pakaiannya di bagian dada telah basah oleh air mata Bahkan ada ingus serta debu-debu yang jatuh dari wajah anaknya Tanpa dapat ditahan lagi Hatinya menjadi sakit dengan keras Dia menempeleng pipi Xiaopo Mulutnya memaki Aku hanya mempunyai satu lembar pakaian baru ini Dijahitnya saja baru dua tahun yang lalu Aku malah baru memakainya beberapa kali Telur busuk kecil Kau pulang Bukan kebaikan atau keuntungan yang diberikan Justru mengotorkan baju baru ku ini Bagaimana aku harus menemui tamu Nanti Xiaopo melihat ibunya sangat menyayangi baju barunya itu Bahkan begitu kesalnya Sehingga selembar wajahnya merah padam serta mencak-mencak Sambil tertawa dia berkata Mak, kau tidak perlu menyesal besok Aku akan meminta orang menjahitkan seratus telah pakaian baru untukmu Dijamin mutunya sepuluh kali lipat lebih baik daripada kepunyaanmu ini Katanya Si telur busuk kecil memang paling pandai membual Maki Cunfang Kepandaian apa yang kau miliki Lihat saja tampangmu sendiri Mana mungkin bisa kaya mendadak di luaran kaya sih belum Tapi dalam hal berjudi aku kan selalu beruntung Aku berhasil memenangkan sedikit uang Sahut Xiaopo Terhadap keahlian Xiaopo dalam berjudi Cunfang masih punya sedikit keyakinan dia segera mengulurkan tangannya Bawa kemari katanya Kalau kau yang memegang uang Dalam setengah jam saja pasti sudah ludas lagi Xiaopo tertawa Kali ini jumlah kemenanganku terlalu banyak Rasanya sampai satu tahun pun tidak sanggup menghabiskannya Katanya Cunfang mengulurkan tangannya dan sekali lagi dia menampar Xiaopo Xiaopo menundukkan kepalanya untuk menghindari pukulan itu Dalam hati dia berkata setiap kali melihat aku Pasti mengulurkan tangan untuk memukul Ini yang dinamakan Di utara ada putri Di selatan ada mak tua Baru dia merogokkan tangan ke dalam saku untuk mengambil luang Dari luar terdengar suara teriakan si kacung Cunfang Tamu memanggil Cepat ke sana baik sahut Cunfang Cepat-cepat dia menatap dirinya ke dalam kaca cermin Dan menambahkan pupur di wajahnya Setelah itu dia berkata kepada Xiaopo Kau tunggu di sini sebentar Makmu akan kembali untuk menghidangmu Kau jangan kemana-mana Xiaopo melihat wajah ibunya Menyiratkan perasaan khawatir kalau-kalau akan kehilangan dirinya lagi Sambil tertawa dia berkata Jangan takut, aku tidak akan pergi katanya Cunfang memakinya si telur busuk kecil satu kali Sambil melenggak-lenggokan pinggulnya Dia berjalan keluar Xiaopo berbaring di atas pembaringan Dia menyelimuti tubuhnya Belum berapa lama Cunfang pergi Ternyata sudah kembali lagi Tangannya membawa sebotol arak Melihat Xiaopo masih berbaring di atas tempat tidur Hatinya menjadi lega Dia membalikan tubuhnya untuk berjalan keluar Iagi Xiaopo melihat ibunya membawa botol arak Dia tahu tentu Kek Song yang menyuruh ibunya menambah arak Tiba-tiba hatinya tergerak dan dia pun berkata Mak, apakah kau menambahkan arak untuk tamu ya? Kau baik-baiklah berbaring di sana Sekembalinya nanti, aku akan membawakanmu makanan yang enak-enak Sahut Cunfang Setelah mengisi arak, bawalah kemari agar aku dapat minum beberapa teguk Kata Xiaopo Dasar mulut rakus maki Cunfang Anak kecil mana boleh minum arak dengan membawa botol arak itu Dia langsung berjalan keluar Xiaopo segera mengintip lewat selah yang ada Dia melihat kamar sebelah tetap kosong Dengan gerakan ekspres Dia menyelingap keluar dan menuju kamar sebelah Dia membuka lemari dan mengeluarkan arak Mijunjiu milik si Mucikari Setelah itu, dia kembali lagi ke kamarnya dan masuk ke dalam selimut Diam-diam dia membuka tutup botol arak itu Katanya dalam hati, Kek Song Kau si anak haram jadah Kau ingin meracuni lohu Biar lohu yang turun tangan terlebih Dauhu tidak lama kemudian Cunfang masuk kembali lagi dengan tangan membawa sebuah botol yang telah diisi dengan arak Dia menyodorkannya kepada Xiaopo sembari berkata Cepat minum dua teguk Xiaopo tetap berbaring di atas tempat tidur Dia mengulurkan tangannya menyambut botol arak itu dan meminumnya seteguk Cunfang yang melihat anaknya mencuri minum arak tamu Dalam hatinya jadi merasa kasehan Mak, di wajahmu ada noda hitam yang besar, kata Xiaopo Cunfang cepat-cepat menuju ke kaca untuk melihat noda yang dikatakan anaknya Sementara itu, Xiaopo segera membuang arak dalam botol yang dibawa Cunfang Kemudian menuangkan arak pembius yang diambilnya dari si Mucikari ke dalam botol tersebut Cunfang melihat wajahnya putih bersih tanpa noda sedikit pun Segera sadar bahwa anaknya pasti sedang bermain gila karena ingin mencuri minum arak beberapa teguk lagi Karena itu, dia segera membalikan tubuhnya dan memaki Si telur busukan keluar dari rahim mak tuamu ini Mungkinkah aku tidak tahu cacing busuk yang ada dalam perutmu Huh! Dulu tidak bisa minum arak, baru berkeliaran di luar beberapa lama saja Perbuatan buruk apapun sudah dipelajari Cunfang segera merebut botol arak dari tangan Xiaopo Mak, kata Xiaopo tanpa memperdulikan ocahan ibunya Sifat kedua Kongcu itu tidak begitu baik Kau cekoki saja siang Kong kecil itu dengan arak agar tidak dapat memaki-maki lagi Dengan demikian sekaligus kau bisa mengelabui si Kongcu besar untuk mendapatkan uang yang banyak Makmu sudah melakukan pekerjaan ini hampir setengah hidupnya Masa perlu meminta pelajaran darimu kata Cunfang Meskipun demikian, diam-diam dia menyetujui usul anaknya Dia berpikir, si telur busuk cilik baru kembali Ini merupakan peristiwa yang mengembirakan Paling bagus kalau malam ini, si tamu tidak minta aku menemani dia bermalam Aku ingin menemani anakku, cepat-cepat dia berjalan keluar Xiaopo berbaring di atas tempat tidur, sebentar dia merasa kesal Tetapi sesaat kemudian dia merasa bangga juga Dia berpikir, lohu benar-benar pembesar yang beruntung Si bocah busuk deket Song jauh-jauh datang kemari Bukan perempuan yang lain yang dicarinya Malah memanggil maktuaku dan jadi ayah angkaku untuk sementara Kali ini, aku harus menusuknya dengan pisau Lalu menaburkan obat penghancur mayat di atas tubuhnya Dia ingin menggunakan kesempatan ketika kek Song terbius untuk menikamnya dengan pisau Kemudian ditaburi obat penghancur mayat milik almarhum Hei Kong Kong Dia membayangkan setelah aku, tentu dia kebingungan setengah mati Meskipun dicari kemana-mana, kek Song tetap tidak berhasil ditemukan Maknya panggillah kokomu itu beberapa kali lagi Besok mungkin kau tidak mempunyai kesempatan untuk memanggilnya lagi Gerutunya dalam hati Dia merasa gembira sekali cepat-cepat Dia menegakkan tubuhnya dan mengintip lewat celah papan Dia melihat kek Song baru saja meneguk habis arak dalam cawannya Sedangkan aku hanya minum seteguk Siopo semakin senang Dia melihat ibunya menuangkan arak lagi untuk kek Song Tapi pemuda itu mengibaskan tangannya dan berkata Keluarlah, kami tidak membutuhkan pelayananmu lagi Cunfang mengiakan ketika meletakkan kendi arak Dengan cepat ia menyelipkan sepotong hem yang besar ke dalam lengan bajunya Siopo tersenyum simpul Aku akan mendapatkan sepotong hem besar Katanya dalam hati Dia segera kembali ke kamar dan berbaring ia gi Tidak lama kemudian Cunfang masuk ke dalam kamar Dengan membawa potongan hem yang besar itu Sembari tertawa dia berkata Eh, telur busuk cilik Berkeliaran di luar Mana mungkin mendapatkan makanan yang enak seperti ini Dengan tersenyum simpul Dia duduk di ujung tempat tidur Matanya memperhatikan anaknya melahap Habis hem yang besar itu Rasanya lebih senang daripada dia melahapnya sendiri Mak, kau tidak minum Arak tanya Siopo Aku sudah minum beberapa cawan Kalau minum lagi Aku pasti mabok Dan kau tentu akan menggunakan kesempatan itu Untuk kabur lagi Sahut Cunfang Dalam hati Siopo berpikir Kalau mak masih sadar Tentu sulit menyelesaikan urusan Karenanya dia segera berkata Pokoknya aku tidak akan pergi Sudah lama aku tidak menemani mak tidur Malam ini jangan menerima tamu lagi Temanilah aku disini Cunfang gembira sekali Ternyata anaknya masih begitu merindukannya Padahal waktu sudah berlalu cukup lama Tidak disangka Setelah mencari pengalaman setian lama di luaran Dia masih terkenang kebaikan ibunya Wajahnya langsung berseri-seri Baik Malam ini mak akan menemani Siopo manis tidur Katanya Mak, meskipun pergi dari rumah Tapi tiap hari aku selalu memikirkan dirimu Mari, aku bantu mak melepaskan pakaian Kata Siopo ilmu menekuk pantat kuda Siopo manjur terhadap Raja Cilik Hang Kau Chu, Kiong Chu Bahkan gurunya sendiri Tentu saja setelah digunakan menghadapi ibunya Kemanjurannya juga tidak berbeda Cunfang sudah lama menjadi pelacur Laki-laki model apapun sudah pernah melepaskan pakaiannya Tapi tangan-tangan mereka tentu rasanya jauh berlainan dengan sentuhan tangan anaknya sendiri Hatinya semakin senang, dia jadi tertawa terkekeh-kekeh Siopo membantu ibunya melepaskan pakaian Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk mengendorkan tali celana Cunfang ibunya berdehem satu kali kemudian menepiskan tangannya Biar aku sendiri saja katanya Tiba-tiba saja dia merasa anaknya sudah besar sehingga merasa malu Cepat-cepat dia menyusup ke dalam selimut dan melepaskan celananya Setelah itu, dia mengeluarkan celana itu Lalu diletakannya di atas selimut Siopo mengeluarkan dua keping uang perak Nilainya kurang lebih tiga puluhan tel Dia mengangsurkan uang itu kehadapan ibunya Mak, ini untukmu katanya Cunfang terharu sekali dia menyambut uang itu dan berkata Aku, aku akan menyimpannya untukmu Beberapa tahun lagi aku akan mencarikan menantu untukmu Air matanya pun jatuh berderai Dayam hati siopo berpikir tidak usah menunggu beberapa tahun Sebentar lagi aku akan menjemput menantu untukmu Dia memadamkan lampu minyak dalam kamar lalu berkata Mak, kau tidurlah Setelah kau tidur, aku baru tidur Cunfang tertawa Lagak si telur busuk cilik semakin lama memang semakin banyak Katanya Dia menutupi tubuhnya dengan selimut lalu memejamkan matanya Cunfang sudah letih karena tidak henti-hentinya melayani tamu sehari penuh Dia juga sudah minum beberapa cawan arak Ditambah lagi melihat anaknya sudah puyang Hatinya jadi tenang Sejenak kemudian dia sudah tidur pulas Siopo dapat mendengar suara dengkuran ibunya yang halus Dengan mengendap-endap dia berjalan ke arah pintu Tapi dia teringat sesuatu Cepat-cepat dia kembali lagi untuk mengambil celana ibunya dan dilemparkannya ke atas lemari Dalam hati dia berpikir seandainya kau terjaga Tanpa celana kau toh tidak mungkin mengejar Aku siopo berjalan keluar ruangan penerimaan tamu Ketika mengintai ke dalamnya Dia melihat keksong duduk bersandar di sebuah kursi Sedangkan aku menelungkup di atas meja Keduanya tidak bergerak sama sekali Hati siopo gembira sekali Dia menunggu lagi beberapa saat Keduanya masih tidak bergerak Dia segera masuk ke dalam Lalu menutup pintu ruangan itu Tapi sesaat kemudian dia membatalkan niatnya Karena dia berpikir Lebih baik jangan ditutup dulu Kalau si budak busuk itu hanya pura-pura pingsan Bisa-bisa aku tidak dapat melarikan diri Kalau pintu ini tertutup Siopo mengeluarkan pisaunya Kemudian berjalan ke depan beberapa langkah Tangan kanannya menggoncang-goncangkan tubuh keksong Tetapi keksong tak memberikan reaksi sama sekali Ternyata benar-benar sudah terbius Kembali dia mendorong-dorong tubuh aku Mulut gagis itu mengeluarkan suara gumaman yang tidak jelas Tapi tidak sanggup menegakkan tubuhnya Siopo berpikir Aku minum arak terlalu sedikit Takutnya tidak lama lagi Dia akan sadar kalau hal itu sampai terjadi Gawat Dia menyelipkan pisaunya kembali ke dalam sepatu Lalu memapah aku agar duduk tegak Sepasang macu gadis itu terpejam rapat Tapi mulutnya mengigau Koko Aku Aku tidak dapat minum lagi Gi dengan suara rendah siopo berkata Moai moai yang baik Minumlah satu cawan lagi Dituangkannya secawan arak Lalu diangsurkannya ke depan bibir aku Dan memaksanya meneguh kering isi cawan itu Dia melihat secawan arak itu Sudah tertelan ke dalam perut aku Hatinya berpikir kau dan aku Sudah bersembah yang langit dan bumi Berarti kita sudah menjadi suami istri yang resmi Tapi kau tidak sudi bermalam pengantin denganku Malah datang ke licun luan untuk menjadi pelacur cilik Apakah kau mengharapkan lo yang menjadi tamumu Benar-benar kurang ajar Pada dasarnya aku memang sudah cantik Ditambah lagi kedua pipinya yang berona merah setelah minum arak Hati siopo tergerak Dia tidak memperdulikan lagi mati hidupnya The cake song Cepat-cepat dipondongnya aku ke dalam kamar besar Yang ada di sebelah dalam Kamar ini memang khusus disediakan bagi tamu yang ingin bermalam Tempat tidurnya besar sekali Mungkin kurang lebih enam kaki Alas tidurnya halus Selimutnya tebal dan kelamunya dari sutra yang indah Pokoknya kamar itu didekorasi dengan mewah Siopo meletakkan aku di atas tempat tidur Lalu dia keluar lagi untuk mengambil sioktai Tempat lilin Diteranginya wajah aku yang cantik lewat sinar lilin itu Tanpa dapat ditahan lagi Jantungnya jadi berdebar-debar Dia segera membungkukan tubuhnya untuk melepaskan jubah luar aku Tampaklah baju hijau pupus yang biasa dipakainya Dia mengulurkan tangannya untuk membuka kancin baju aku Tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara langkah kaki Baru saja dia hendak menolahkan kepalanya Tau-tau kuncirnya sudah ditarik dan pelingannya dijual oleh seseorang Lagi-lagi Chunfang telah meringkusnya Siopo segera berkata dengan suara rendah Mak, cepat lepaskan telur berdusuk cilik maki Chunfang Walaupun kita orang miskin Tapi peraturan di rumah pelesiran ini sangat keras Di kota yang ciu ada sembilan rumah pelesiran Tidak ada satu pun yang pernah melaporkan bahwa tamunya kehilangan uang Kecil-kecil kau sudah belajar mencuri Ayo keluar aku tidak mencuri uang tamu Sahut siopo gugup Chunfang menarik kuncirnya dengan keras Dengan susah payah, dia menyeret siopo kembali ke kamarnya Kalau bukan untuk mencuri uang Mengapa kau melepaskan pakaiannya? Beberapa puluh tel yang kau berikan ini pasti merupakan hasil curian juga Setengah mati aku membesarkanmu Akhirnya kau malah jadi tukang copet makinya Hatinya kesal bukan men Dia mengambil luang keping uang perak yang diberikan siopo Lalu membantingnya ke iantai Sulit rasanya bagi siopo untuk menerangkan duduk perselayannya Apabila dia menceritakan bahwa salah seorang tamu itu merupakan perempuan yang menyamar sebagai laki-laki dan adalah istrinya sendiri Tentu kisah ini tak dapat dijelaskan dalam waktu yang singkat lagi Pula ibunya juga belum tentu percaya Karena itu, dia hanya dapat berkata Untuk apa aku harus mencuri uang orang lain? Kau lihat, aku sendiri mempunyai uang yang banyak Dia mengeluarkan sejumlah ginpio besar dari dalam sakunya Mak, semua uang ini sedianya akan kuberikan kepadamu Tapi karena aku takut mak akan terkejut Maka aku bermaksud memberikannya sedikit demi sedikit Katanya kemudian Sunfang melihat anaknya menggenggam belasan lembar ginpio yang nilai masing-masingnya 100 tel Tidak kepalang tanggung rasa terkejutnya Ini, ini, dasar maling pasti kau mencurinya dari saku kedua siangkong tadi Bukan katanya dengan mata membelalak Biarpun kau masuk lagi ke dalam kandungan dan dilahirkan kembali Tidak mungkin kau bisa menghasilkan uang sebanyak itu Cepat kembalikan uang itu Kita yang mencari makan di rumah pelesiran seperti ini Kalau membohongi tamu dengan rayuan Biar jumlahnya 8 atau 10 laksat cil sekalipun Harus tamu itu sendiri yang memberikannya dengan ikhlas Kalau dengan kero mencuri seperti yang kau lakukan Jilong Sin, seng dewa kebaikan pun tidak akan mengampuni perbuatanmu Menjelma kembali sekalipun Kau tetap akan menjadi pencuri siaupo yang manis Mark berkata begini semuanya demi kebaikanmu sendiri Akhirnya, dia menarik nafas panjang dan berkata kembali dengan suara yang jauh lebih lembut Besok pagi, kalau mereka terjaga dan mendapatkan semua uangnya sudah hilang Pasti akan timbul keributan Pada waktu itu, petugas setempat pasti datang menangkapmu Dan kau akan dihajar sampai habis seluruh tubuhmu Siaupo yang baik Kita tidak boleh menyelakai uang orang lain Siaupo berpikir dalam hati Mark sedang kesal Untuk sementara, urusan ini sulit dijelaskan Kalau dia berkear terus, tentu si Mucikari dan si Kacung nongol Kalau itu sampai terjadi, urusan besar bisa kacau hatinya tergerak Dia segera menemukan akal, karena itu dia berkata Baik, baik, Mark pokoknya aku akan menuruti apapun katamu Dia menarik tangan ibunya untuk kembali ke kamar penerimaan tamu Di sana dia menyelipkan seluruh uangnya ke dalam saku dekek song Kemudian menarik keluar sakunya yang sudah kosong melompong dan menepuk-nepuk pakaiannya sendiri sambil berkata Sekarang, seperakpun aku tidak punya lagi, apakah kau sudah merasa puas bagus? Memang begitulah sebaiknya kata Chunfang sambil menarik nafas panjang Siaupo kembali ke kamarnya sendiri Dia melihat ibunya mengenakan sehelai celana yang sudah usang Hampir saja dia tertawa geli Chunfang mengangkat tangannya dan dengan telunjuknya mendorong kepala Siaupo Ketika bangun, aku melihat celanaku sudah tidak ada Aku segera menyadari bahwa pasti kau yang sedang bermain gila Katanya, dia tidak dapat menahan diri sehingga ikut tertawa geli Aduh teriak Siaupo tiba-tiba Perutku sakit, aku ingin membuang air besar Tanpa menunggu jawaban dari ibunya, dia langsung berlari keluar Chunfang takut anaknya kembali lagi ke ruangan utama Tapi ketika melihat arah yang diambilnya berlawanan Hatinya baru lega, dia berpikir kalau kau pergi lagi ke tempat para tamu itu Pasti tidak akan lolos dari intayan mak tuamu ini Siaupo menyelinap dari pintu samping lalu kembali ke taman keluarga Penjaga yang mengawasi di tempat pintu langsung menghadangnya dan membentaknya Ada perlu apa akulah Kiam Chai Taijin Apakah kalian tidak mengenali aku? Kata Siaupo Prajurit itu terkejut dia menatap dengan sesama Ternyata memang si pembesar cilik Lya, iya, Taijin, sahutnya dengan gugup Siaupo tidak menunggu sampai kata-katanya selesai Dengan cepat dia menghambur kembali ke kamarnya Oh, Sung Ji yang baik Cepat-cepat kembalikan dandananku menjadi Kiam Chai Taijin Katanya sembari melepaskan jubah panjangnya Sung Ji melayani membasuh buka dan mengganti pakaian Sambil tertawa dia berkata Siam Chai Taijin melakukan tugas sampai menyamar sedemikian rupa Apakah kau sudah mendapat hasil? Sudah dapat, sahutnya Cepat kau mengganti pakaianmu dengan pakaian prajurit Kemudian panggilkan delapan orang perwira lainnya Untuk ikut aku menangkap penjahat Perlukah aku melaporkan hal ini kepada Ciloya Tanya Song Ji Siaupo berpikir dalam hati si budak Kek Song Dan aku sudah tidak berdaya Tanpa susah payah aku berhasil meringkus mereka Kalau Cian Chuan dan yang lainnya ikut ke sana Tentu mereka akan melarang aku membunuhnya Sedangkan membawa para perwira Tujuannya hanya ingin memamerkan diri di depan mat Si Mucikari dan si Kacung Karena itu dia berkata Tidak perlu, Song Ji segera mengganti pakaiannya Bagaimana kalau kita mengajak Nona Chin Ju pergi bersama tanyanya Di antara para prajurit Hanya Chin Ju dan dirinya lah yang merupakan semaran seorang gadis Setelah bergaul selama beberapa hari Ternyata keduanya cocok sekali Siaupo berpikir lagi Kalau ingin membopong aku sendiri Song Ji sendirian tentu tidak kuat harus digotong oleh dua orang Sebagai seorang pembesar negeri Mana boleh aku turun tangan sendiri Kalau menyuruh para prajurit Tentu keenakan mereka menyentuh tubuh istriku Karena itu dia berkata Baiklah Kau boleh mengajaknya Tapi jangan biarkan satupun orang dari Ong Oke San yang ikut Chin Ju juga menyamar sebagai seorang prajurit Dalam sekejap mati dia sudah berdiri di depan Siaupo Si anak muda itu mengajak keduanya Serta delapan orang prajurit kembali ke Lijunwan Dua hari dari prajurit itu segera mengetuk pintu Ciam Caip Tai Jin tiba Cepat buka pintu untuk menyambutnya Para prajurit itu sudah mendapat perintah dari Siaupo Bagaimana harus bersikap di rumah pelesiran tersebut Setelah mengetuk cukup lama Pintu gerbang baru dibuka Seorang kacung rumah pelesiran itu muncul di depan pintu sambil berkata Ada tamu dua kata itu diserukannya tanpa bersemangat sedikit pun Siaupo takut orang itu mengenalinya Karena itu dia tidak berani memandang ke arahnya Seorang prajurit segera berseru Pembesar negeri datang berkunjung Panggil si nenek tua keluar untuk melayaninya Baik-baik Siaupo berjalan ke dalam ruangan Si Mucikari keluar menyambutnya Dia tidak melihat atau menoleh sedikit pun kepada Siaupo Silahkan loya masuk ke taman bunga untuk bersantap katanya Siaupo berpikir Paling bagus memang kau jangan melihat kepadaku Dengan demikian aku tidak perlu menemui maku lagi dan aku bisa menyuruh orang langsung mengangkut Kek Song dan Song Ji Tapi, aneh sekali, biasanya si Mucikari selalu menyambut tamu dengan ramah tamah Baru hari ini sikapnya demikian ingin Siaupo merasa urusan ini agak janggal Dia berjalan memasuki ruangan besar yang digunakan untuk menerima tamu Tampak meja-meja masih belum dibersihkan Kek Song masih bersandar tidak sadarkan diri di kursi Baru saja dia ingin menurunkan perintah Tiba-tiba dia melihat Seseorang berpakaian hijau yang mewah sekali berjalan ke arahnya sambil berkata Wita izin, apa kabar Siaupo terkejut setengah mati Dia berpikir bagaimana kau bisa mengenali aku Siaupo segera menolakkan wajahnya Rasa terkejutnya tidak kepalang tanggung Dia mengulurkan tangannya ke arah pinggang untuk menghunus pisaunya Mendadak tangannya terasa sakit Ternyata seseorang telah mencekal pergelangan tangannya dari belakang Duduk baik-baik jangan seberangan bergerak Kata orang itu bengis Tangannya mencengkeram leher Siaupo Dan dihenyakannya tubuh si anak muda ke atas kursi Diam-diam Siaupo mengeluh Tapi dia mendengar suara bentakan nyaring Ternyata Song Ji sudah bertempur dengan pihak lawan Chin Ju menerjang ke depan Seorang pemuda berbaju mewah menghadangnya Keduanya pun terlibat dalam pertempuran Siaupo mengedarkan pandangannya untuk melihat dengan seksama Pemuda yang bertempur dengan Chin Ju rupanya merupakan penyamaran seorang gadis Dialah kakak seperguruan aku, yakni Aki Sedangkan orang yang bertempur dengan Song Ji bertubuh tinggi kurus Dia bukan lain daripada si lama Tibet, Sang Chie Pada saat ini, dia tidak mengenakan jubah pendotanya Kepalanya tertutup sebuah kopiah Bahkan di belakang kepalanya terdapat kuncir Tentu saja kuncir palsu yang dileptakan pada kopiahnya Dan orang pertama berpakaian mewah yang dilihatnya bukan lain daripada si pangeran Mongol Ka'alutan Siaupo berpikir dalam hati, aku benar-benar ceroboh Terang-terangan aku sudah mendengar deket Song mengatakan bahwa dia telah berjanji akan bertemu dengan pangeran Ka'alutan di tempat ini Mengapa aku tidak waspada? Begitu melihat aku, aku langsung lupa daratan Bahkan si bapak tuaku sendiri aku sampai lupa Maknya, memang dari lahir aku juga tidak tahu apa si bapak aku itu terdengar Song Ji mengaduh satu kali Ternyata pinggangnya sudah kena ditotok oleh Sang Chie Gadis cilik itu langsung terkulai di atas tanah Pada saat itu, Chin Ju masih bertarung dengan Aki Meskipun jurus-jurus Aki banyak variasinya Tapi karena dia tidak pernah mempelajari ilmu tenaga dalam dengan serius Meskipun berhasil menghajar Chin Ju Tapi sejak awal hingga akhir dia tidak sanggup melukai gadis itu Sang Chie mendekatkan diri Dalam dua jurus, dia sudah berhasil merobohkan Chin Ju Sedangkan kedelapan prajurit yang menyertai Siaupo Beberapa di antaranya telah roboh di tangan si lama dan sebagian lainnya mati oleh pukulan pangeran kearten Sang Chie tertawa terkekeh-kekeh Wita ijin, mana gurumu tanyanya sambil duduk di atas sebuah kursi Dia menjulurkan tangannya ke hadapan Siaupo Tampaklah ke sepuluh jari tangannya sudah kutung setengah Jari tangan manusia selalu terdiri dari tiga bagian Sedangkan jari tangan Sang Chie sekarang tinggal dua bagiannya saja Karena itu, kelihatannya jadi aneh dan menyeramkan Diam-diam Siaupo mengeluh Tempoh hari dia membalikan halaman kitab Jari tangannya terkena racun yang kutaburkan Ternyata orang ini cukup sadis Dia tidak ragu-ragu mengutungkan tangannya sendiri Agar racunnya tidak menyebar Hari ini loh terjatuh ke tangannya Satu dibalas dengan satu Masih mending kalau dia hanya mengutungkan ke sepuluh jari tanganku Takutnya dia justru ingin mengutungkan batang leherku Juga Sang Chie bangga sekali melihat Siaupo begitu ketakutan Wita ijin, hari itu aku mengira kau adalah seorang bocah cilik Tidak disangka dalam kerajaan kau menjabat kedudukan yang tinggi Harap kau suka memaafkan kesalahanku itu katanya Tidak apa-apa Tempoh hari aku juga mengira kau adalah seorang lama biasa Ternyata kau adalah seorang pendekar besar Mohon dimaafkan sahut Siaupo Sang Chie mendengus dingin satu kali Pendekar besar apa ada orang yang menaburkan racun ke atas kitab Tujuannya ingin mencelakai guruku Tapi untung saja rahasia ini berhasil diketahui oleh beliau Itulah sebabnya dia tidak mau menyentuhnya Namun kau memaksa hendak melihat buku itu Terpaksa beliau menyerahkannya Lama besar jari tanganmu tersentuh racun Tapi kau langsung mengutungkannya Dengan demikian racun jadi tidak menyebar kau benar-benar luar biasa Apabila seseorang mengutungkan batang lehernya sendiri Sama sekali tidak mengherankan Tapi kau mengutungkan tanganmu sendiri hebat sekali Hal ini tidak pernah terjadi sejak zaman apapun Kalau dibayangkan pada waktu dulu saja Kuan Intiong, Kuan Kong Mengutungkan lidahnya Dia tidak mengerutkan keningnya sedikitpun Tapi itu pun dilakukan oleh orang lain Kalau suruh dia melakukannya sendiri Belum tentu dia sanggup Kau bahkan lebih hebat dari Kuan Intiong Bukankah tidak berlebihan Kalau kau disebut pendekar besar di zaman ini Kata Siaupo Tentu Sang Cie tahu bahwa kata-kata Siaupo Hanya menepuk pantat kuda atau mengumpak saja Tidak berbeda dengan memohon pengampunan dirinya Tapi kata-katanya itu tetap saja enak didengar oleh telinganya Siapa sih orangnya yang tidak suka dipuji? Tempoh hari, demi keutuhan selembar jiwanya Dia terpaksa mengutungkan jari tangannya sendiri Meskipun jari tangannya menjadi cacat dan ilmunya jauh menyusut Tapi dia merasa bangga juga terhadap dirinya sendiri Yang berani mengambil keputusan penting dikala jiwanya dalam keadaan sekarat Tempoh hari dia ditugaskan datang ke Tionggoan untuk mencari kitab si Cap Jicinkeng Dengan membawa serta 12 orang adik seperguruannya Akibatnya ke-12 adik seperguruannya itu mati semua Dan dia sendiri bertahan hidup dengan tangan cacat Urusan ini sungguh memalukan karena itu Dia juga tidak pernah menceritakannya kepada orang Sedangkan orang lain juga tidak berani menanyakan sebabmu Sebab kecacatan tangannya itu Maka ucapan seperti yang dikemukakan Siopo ini Baru pertama kali inilah dia mendengarnya Wajah si lama yang kelam perlahan-lahan merekahkan sedikit senyuman Wita ijin, kami mendengar bahwa kau akan berkunjung ke kota yang ciu ini Itulah sebabnya kami berunding untuk bertemu denganmu Kau memang sengaja bentrok dengan peng si Ong Kau selalu merusak urusannya Bahkan menantu raja yang ingin kembali ke Inlam Kau pula yang menghalanginya Ia bukan katanya Kabar berita yang kalian terima cepat sekali sampainya Aku benar-benar merasa kagum Kali ini, ketika aku keluar dari kota raja Tahukah kalian apa yang dipesankan oleh seri baginda tanya Siopo? Untuk hal itu, kami memohon petunjuk dari Wita ijin Kata sang Cie Bagus, bagus Seri baginda berkata begini Wisiopo, kali ini kau akan pergi ke kota yang ciu Kemungkinan di tengah jalan Gousen Kui akan menyuruh orang menghadangmu Aku benar-benar merasa khawatir Untung saja anaknya ada di tanganku Kalau sampai terjadi apa-apa terhadap dirimu Aku akan memperlakukan anaknya dengan cara yang sama Kalau Gousen Kui menyuruh seseorang mengutungkan sebuah jari tanganmu Paling-paling si budak Gou Wing Him juga kehilangan sebuah jari tangannya Jadi kalau Gousen Kui menyuruh orang membunuhmu Itu sama saja artinya dia telah membunuh anaknya sendiri Aku menjawab, Seri baginda, aku boleh menjadi anak siapa saja Tapi sekali-sekali jangan menjadi anaknya Gousen Kui Seri baginda tertawa terbahak-bahak Dan aku pun berangkat ke kota yang ciu ini Sang Cie dan pangeran kearutan saling lirik sekilas Tampak wajah mereka berubah sedikit Kali ini aku datang ke yang ciu bersama pangeran Sejak semula kami sudah mendengar yang ciu akan kedatangan seorang Ciam Chai Taijin Tadinya kami terus menduga-duga siapa kira-kira orangnya Tidak tahunya, begitu melihatnya jauh Ternyata kenalan lama, bahkan nona Aki ini pun tidak asing denganmu Kata Sang Cie Kami memang sudah pernah berkenalan Kata Siyaupo sambil tertawa Aki mengambil sebuah sumpit dari atas meja Dia mengetuk kepala Siyaupo dengan sumpit itu Siapa yang pernah berkenalan denganmu makinya Kami telah berjanji dengan Ji Kong Chu dari Taiwan untuk saling bertemu di sini Kata Sang Cie Tujuannya untuk merunding bagaimana caranya meringkus dirimu Tidak disangka-sangka kau malah mengantar diri kemari Memang betul Seri baginda menginterogasikan tiapmu Sebawahan pangeran yang berewokan itu selama tiga hari Dia juga telah mengetahui semuanya Kata Siyaupo Mendengar disebut nama orang itu Baik Sang Cie maupun pangeran Kak Rutan terkejut setengah mati Serentak keduanya berdiri apa Tanya mereka Tidak apa-apa Seri baginda berbicara dengan orang itu dalam bahasa Mongol Cici kaca cici caca Sedikit pun aku tidak mengerti Kemudian aku melihat Seri baginda menghadiahkan sejumlah besar uang kepadanya Dia mengutus orang itu pergi Pembesar yang menangani dokumen-dokumen raja Tidak sampai tiga hari kemudian Aku diutusnya untuk menyuruh orang itu membuatkan peta secepatnya Urusan perang atau ketentaraan Aku juga tidak begitu paham Aku berkata kepada Seri baginda bahwa negara Mongol dan Tibet terlalu dingin Apabila Seri baginda mengutus para tentara ke sana untuk berperang Maka saat itu juga saya ingin minta cuti pulang ke Yang Ciu agar dapat bersenang Senang beberapa saat di sana Wajah pangeran Kak Rutan dan Sang Cie menjadi kelam seketika Kau bilang raja akan mengirim tentaranya menyerang Tibet dan Mongol Tanya Seng Pangeran Siopo menggelengkan kepalanya Hal ini aku sendiri tidak begitu jelas Seri baginda berkata bahwa kami hanya bermusuhan dengan si tua bangkotan itu Kalau Tibet dan Mongol membantu kami, itulah yang paling baik Kami juga boleh menganggap mereka sebagai teman Tapi kalau mereka membantu si tua bangkotan itu Terpaksa kami harus menghancurkannya sekalian Pangeran Kak Rutan dan Sang Cie lagi-lagi saling memandang sekilas Hati mereka agak lega mendengar perkataan Siopo Kemudian Pangeran Kak Rutan menanyakan tentang keadaan kantia mo Siopo menjelaskan tampang orang itu sampai mendepail sekali dengan demikian Mau tidak mau kedua orang itu terpaksa mempercayai keterangannya Siopo melihat kedua orang itu mengerutkan alisnya Dia segera menyadari, berpihaknya kan tiap mo kepada pemerintah Cheng Berarti kerjasama antara Tibet, Mongol dan Gow Sem Kui Tidak dapat lagi mengelabui si Raja Cilik Tentunya mereka takut kalau-kalau Kaisar Kong Hai Menggunakan kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu Keadaannya sendiri runyam sekali Seng Ji dan Chin Ju sudah tertotok Sedangkan kedelapan prajurit yang dibawanya tidak ada satupun yang berdaya Malah ada beberapa di antaranya sudah melayang jiwanya Kali ini, dia datang ke Licun Wan Namun takut rahasia hidupnya diketahui oleh orang lain Karenanya Chi Tian Coan, Tio Yong maupun Tio Chi Hian Tidak ada yang mengetahuinya Kalau ditilik dari keadaannya sekarang ini Tampaknya, meskipun seluruh tubuhnya dicincang untuk menjadi perkedel Atau kepalanya dikutungkan untuk menggantikan pajangan kepala sinah Yang terbuat dari batu di depan perbatasan kota Tetap saja tidak akan ada orang yang datang menolongnya Daripada tidak ada jalan untuk meloloskan diri Lebih baik mengandalkan mulutnya yang pandai bicara Toh setidaknya lebih baik daripada duduk berdiam diri menunggu kematian Sri Baginda pernah mendengar tentang pangeran kearutan yang berilmu tinggi dan sangat gagah Beliau juga diam-diam merasa kagum, katanya Pangeran kearutan tersenyum Apakah Sri Baginda juga mengerti ilmu silat? Bagaimana dia bisa tahu tinggi tidaknya ilmu silat? Kutanyanya Tentu saja Sri Baginda mengerti ilmu silat Malah kepandainya lumayan juga Tempoh hari pangeran mengunjungi kuil Sio Lim Si Pangeran menghajar Hang Tio kuil itu sampai jatuh di bawah angin Bahkan membuat Hosyo-Hosyo dari Lohontong, Tatmotong dan Poanjak Tong jadi kalang kabut Semua itu telah ku ceritakan dengan terperinci di hadapan Sri Baginda, kata Siaupo Sebetulnya pangeran kearutan justru lari terbirit-birit ketika berhadapan dengan Hosyo-Hosyo dari Sio Lim Si Sekarang Siaupo malah mengatakan bahwa dialah yang mengalahkan rombongan Hosyo itu Dengan demikian pangeran itu jadi mendapat muka terang di hadapan Sang Cie Diam-diam hatinya menjadi senang Lumu silat Hang Tio Sio Lim Si Yakni Hui Chong Tai Su dalam darah itu sebetulnya juga sudah terhitung paling tinggi Tapi hari itu pangeran hanya mengibaskan lengan bajunya Hosyo tua itu langsung jatuh terduduk Karena kakinya limbung Untung saja tempat dia terjatuh ada alas kapuk yang lembut Dengan demikian beberapa batang tulang belulangnya yang tua tidak sampai patah Kata Siaupo pula, tempoh hari Sebetulnya pangeran kearutan lah yang dikibas oleh lengan baju Hui Chong Tai Su sampai jatuh terduduk Sekarang Siaupo malah membalikan kenyataan itu Dalam hati dia berpikir, selama ini perlakuan Hui Chong Su Heng terhadapku tidaklah buruk Tapi hari ini jiwa Siaupo sedang berada di ujung tanduk Kalau salah sedikit saja, kemungkinan akan dipulangkan ke langit barat Terpaksa Siaupo menggunakan ajaran dalam agama Buddha Yang kosong jadi berisi dan yang berisi jadi kosong Pangeran Kak Lutan yang kalah dikatakan jadi pemenangnya Sedangkan Hui Chong Su Heng yang menang malah jadi yang kalah Mudah-mudahan dengan care ini selembar jiwa Siaupo bisa dipertahankan untuk sementara Mulutnya sembarangan mengoceh, pikirannya melayang-layang Sedangkan sepasang matanya jelalatan ke sana kemari Dia melihat Aki sedang memandang kepada pangeran Kak Lutan dengan bibir menahan senyuman Matanya memancar sinar kasih, hati Siaupo langsung tergerak Dia berpikir lagi rupanya Nona Galak ini ingin menjadi permaisuri pangeran Mongol Karena itu dia segera berkata Sri Baginda mengatakan kepadaku bahwa pangeran Kak Lutan memiliki ilmu yang tinggi Wajahnya juga tampan, orangnya gagah Kalau dia ingin mencari istri, seharusnya mencari Nona cantik yang masih muda Lagi pula harus yang mengerti ilmu silat Dia menghentikan kata-katanya sejenak untuk melirik kepada Aki Tampak wajah gadis itu merah padam Tapi ronanya berseri-seri Lalu dia melanjutkan kata-katanya lagi Sri Baginda berkata bahwa meskipun Tan Wan Wan adalah seorang perempuan yang cantik sekali Tetapi sekarang usianya tidak muda Iagi, mengapa pangeran Kak Lutan berkeras ingin mengambilnya sebagai istri tanpa dapat menahan diri lagi Aki menukas Siapa bilang dia akan memperistri Tan Wan Wan? Kembali kau mengoceh sembarangan pangeran Kak Lutan sendiri menggelengkan kepalanya Mana ada urusan seperti itu tanyanya Memang betul, kata si Yopo Aku berkata kepada Sri Baginda Jawab Sri Baginda, di samping pangeran Kak Lutan ada seorang nona yang dekat sekali dengannya Namanya Nona Aki Aki pura-pura meludah, tapi bibirnya menyunggingkan senyuman Sedangkan pangeran Kak Lutan memandang kepadanya sambil tertawa terkekeh-kekeh Lemu Nona Aki ini, dalam dunia tergolong nomor tiga Demikian si Yopo melanjutkan keterangannya Dia hanya tidak bisa menandingi Sang Cie Lama dan pangeran Kak Lutan Kalau dibandingkan dengan Sri Baginda sendiri Hai 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 Rasanya masih lebih tinggi sedikit Sri Baginda Hamba mengatakan yang sejujurnya Harap Sri Baginda jangan gusar sebetulnya Sang Cie sudah malas mendengar ocehannya Tapi ketika mendengar si Yopo mengatakan kepada Raja Cilik bahwa ilmunya terhitung nomor satu di dunia Hatinya merasa bangga juga Meskipun terang-terangan dia mengetahui bahwa ucapan si Yopo belum tentu setengahnya benar Karena itu dia mendengus dingin satu kali sebagai pernyataan bahwa dia tidak percaya dengan ocehan si Yopo Si Yopo melanjutkan ceritanya Sri Baginda berkata bahwa dia tidak percaya Meskipun ilmu Nona Aki itu tinggi sekali Mana mungkin bisa melebih gurunya sendiri Aku menjawab Sri Baginda tidak tahu Guru Nona Aki adalah seorang rahib perempuan yang selalu berjubah putih Pada suatu hari dia bertarung melawan lama Sang Cie Sebetulnya ilmu rahib ini terhitung nomor tiga di dunia Tapi karena terkena pukulan dari si lama sehingga dia tidak dapat menahan diri Seluruh tenaga dalamnya jadi lenyap Dengan demikian kedudukan nomor tiga di dunia pun jatuh ke tangan Aki Muridnya mendengar keterangan si Yopo tentang gurunya Hati Aki jadi terkejut juga heran bagaimana dia bisa mengenal guru ku tanyanya dalam hati Meskipun Sang Cie sendiri belum pernah turun tangan terhadap Kiu Lan Tapi kedua belas setenya justru mati di tangan murid rahib perempuan itu Hal ini sebenarnya memalukan sekali Sekarang mendengar si Yopo berkata bahwa Kiu Lan lah yang menjadi kehilangan tenaga dalamnya ketika bertarung dengannya Wajahnya bagai ditempelibat tangan emas oleh si Yopo Tadinya dia dan pangeran kearutan khawatir si Yopo akan membongkar kejadian memalukan yang mereka alami Karena itu keduanya ingin membunuh si Yopo untuk membongkam mulutnya Tetapi sekarang mereka justru melihat si Yopo bukan saja tidak menyatakan keburukan mereka Bahkan malah mengangkat tinggi derajat mereka Terima kasih telah menonton!